Pada suatu hari yang cerah, Ipin mendapat tugas dari Kak Ros untuk membeli sebelak dan boba. Karena tempatnya cukup jauh, dia pun lewat jalan terobosan agar cepat sampai. Namun sayangnya, di tengah perjalanan Ipin dicegat oleh beberapa orang preman. Kemudian, para preman itu memaksa Ipin untuk memberikan semua uangnya. Ipin yang ketakutan pun dengan terpaksa menuruti permintaan mereka. Akibatnya, uang yang untuk membeli sebelah Kak Ros pun mereka ambil. Lalu mereka meninggalkan Ipin yang sedang menangis. Sampai rumah, Ipin menceritakan semua apa yang terjadi. Ia juga meminta maaf pada Kak Ros karena tidak jadi membeli sebelah. Untungnya, Kak Ros pun paham. Ia pun tidak marah ke Ipin bahkan ia bersyukur karena Ipin tidak kenapa-napa. Malam harinya, Ipin merenung sendirian di kamar. Meski Kak Ros sudah memaafkan, namun ia masih merasa bersalah. Ipin pun berpikir, kalau saja ia lebih kuat, ia yakin pasti bisa mengalahkan para preman itu. Keesokan harinya, Ipin pergi menemui seseorang. Di sana, terlihat ada seseorang sedang berlatih kung fu. Ternyata, dia adalah Jackie Chan. Kemudian, Ipin pun meminta Jackie Chan untuk mengajarinya kung fu agar bisa membela keadilan. Melihat Ipin yang kelihatannya bersungguh-sungguh, Jackie Chan pun mau membantu Ipin agar menjadi lebih kuat. Lalu, Jackie Chan pun mulai mengejari Ipin. Ia pun memulainya dengan melatih ketahanan tubuhnya dengan cara push up dan sit up 100 kali. Latihan berikutnya, Ipin harus memperkuat stamina dengan berlari mengelilingi lapangan sampai 100 kali. Setelah semua dilakukan, Jackie Chan pun mulai mengajari Ipin kung fu dengan cara bertarung langsung. Karena tekat yang kuat, Ipin terus bertahan berhari-hari meskipun latihannya sangat keras. Akhirnya, tiga bulan pun berlalu. Jackie Chan pun berkata bahwa saat ini Ipin sudah kuat. Ia pun dinyatakan lulus. Jackie Chan juga berpesan, agar kemampuan Ipin digunakan untuk hal yang benar. Ipin pun berterima kasih dan pamit karena sudah mendapat ilmu yang berharga. Keesokan harinya, Ipin hendak pergi ke tempat para preman-preman itu. Ipin bermaksud memberi pelajaran, karena menurut kabar, kelakuan para preman itu sudah kelewatan. Bahkan mereka berani melukai wanita, anak-anak dan juga orang tua. Sesuai dugaan, para preman-preman itu ada di sana. Nampaknya, mereka sedang bersantai setelah memeras uang dari warga sekitar. Para preman itu pun sadar ada yang datang. Kemudian, Ipin pun mencoba menasehati mereka, dan menyuruh para preman untuk bertobat ke jalan yang benar. Namun sayangnya, para preman itu tidak mau dengar, bahkan mereka marah ke Ipin yang sok menggurui. Lalu para preman itu pun mulai menyerang Ipin. Untungnya, Ipin yang sekarang bukanlah Ipin yang dulu, ia sudah menjadi kuat dan sanggup melawan mereka. Dengan kemampuan kungfunya yang ia pelajari dari Jackie Chan, ia sanggup menghajar mereka dengan mudah. Dan pertarungan pun berakhir dengan kemenangan mutlak. Setelah menghajar mereka, Ipin pun langsung pulang. Dan menurut kabar yang beredar, setelah kejadian hari ini, para preman sudah tak terlihat lagi dan para warga pun bisa hidup dengan tenang. Terima kasih telah menonton!